Pemirsa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Jambi tahun 2022 mencapai 72,14 atau meningkat 0,71% dibandingkan tahun 2021. Tercatat pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, pertumbuhan pada tahun 2022 hampir menyamai rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama 2013 hingga 2019 atau periode sebelum pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, IPM Provinsi Jambi mencapai 72,14, meningkat 0,71% dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan pada tahun 2022 hampir menyamai rata-rata pertumbuhan IPM per tahun selama 2013 hingga 2019 atau periode sebelum pandemi COVID-19. Selama 2013 hingga 2022, IPM Provinsi Jambi mencatat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,70%. Peningkatan IPM didorong oleh peningkatan pada semua indikator pembentuk. Umur harapan hidup saat lahir meningkat 0,28 tahun atau 0,39% dibandingkan tahun 2021. Harapan lama sekolah meningkat 0,01 tahun atau 0,08% dibandingkan tahun 2021. Dan rata-rata lama sekolah meningkat 0,08 tahun atau 0,93% dibandingkan tahun 2021. Pengeluaran ril per kapita per tahun yang disesuaikan meningkat Rp283.000 atau 2,67% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh kabupaten kota. Di antaranya IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur tumbuh paling cepat dengan kenaikan 1,32% dan Kabupaten Muarau Jambi dengan status pembangunan manusia. Meningkat dari sedang menjadi tinggi, sementara itu IPM Kabupaten Bungo dan Batanghari tumbuh paling lambat dibandingkan kabupaten kota lainnya. Masing-masing tumbuh 0,57%. Iqbal Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!